Halo guys, selamat datang di Himaptika Youtube Channel Dimana di Youtube Himaptika ini kita mempunyai podcast Podcast ini menjadi podcast yang pertama yang ada di Himaptika Ikip Siliwangi Di edisi pertama podcast Himaptika, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa cuy Siapa ya kira-kira? Boleh perkenalan dulu Kang? Siap perkenalkan, saya Fikri Fauzi Jadi saya diundang oleh podcast Himaptika, ketuanya sendiri Betul, dia itu ketua Himaptika Periode 2021 Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, gimana Kang Bagas? Alhamdulillah baik juga, kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya sih selain kuliah gitu ya Sekarang organisasi udah di penghujung gitu ya Jadi sibuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan organisasi gitu Sibuk mempersiapkan atau sibuk lengsernya nih? Enggak, enggak, jadi emang lengsernya ya udah waktunya gitu ya Jadi gak perlu dipersiapkan itu mah Tapi aman kan? Aman Alhamdulillah Nah terus ketika mendaftar nih kan pasti mahasiswa itu kebingungan Karena banyak perspektif yang keluar dari mahasiswa lain Kayak anak organisasi itu kayak ingin tenar aja, cari sensasi aja Nah mungkin tanggapan dari Kang Pikri sendiri tentang perspektif itu gimana nih? Nah kalau untuk perspektif itu gitu ya Menurut saya emang ya jangan termakan gitu Pertama itu cuma oknum gitu dan itu gak semuanya kayak gitu Masih banyak gitu anak organisasi itu yang emang dia tuh Emang bersedianya itu ama maksudnya berbakti gitu ya Itu merupakan bakti untuk Kalau dihimpunan mungkin bakti untuk mahasiswa sendiri gitu Teman-teman kita kayak gitu Itu cuma oknum gitu ya Tapi yang perlu saya tekankan adalah Ini bagi para organisator-organisator nanti gitu ya Jadi prioritasnya jangan itu gitu Jangan cari tenar gitu Prioritasnya itu kebermanfaatan dulu aja gitu Tenar mah nanti nyusul gitu Ikutin ya Pasti ikutin tenar mah Tapi yang penting manfaatnya dulu gitu Kayak gitu Jadi jangan mendengar oknum dulu Pastikan kalian membuktikan sendirilah bahwa organisasi itu gak seperti itu teman-teman Terus kan setiap kita ikutan organisasi itu Pasti ada hal baik sama hal buruknya nih Menurut Kang Pikri sendiri yang Kang Pikri rasain ketika ikutan organisasi itu Apa aja sih dari segi positifnya sama segi negatifnya Nah kalau itu negatif positifnya tuh dari hal apa gitu kan Luas aja Luas-luas Luas aja gitu ya Bebas aja gitu Ya kalau misalkan dampak negatifnya ya gitu ya Kalau di organisasi Resikonya emang kelelahan gitu ya Pertama kelelahan Terus Kalau misalkan kita meleng sedikit gitu ya Yang terancam tuh misalkan kuliah terancam gitu ya Maksudnya Enggak Maksudnya berlebihan ya Maksudnya kuliah terancam tuh Kayak nilainya gitu buruk gitu ya Ketika ketahuan gitu ya Ketika itu ketahuan Sama keluarga gitu ya Kok nilainya ini Turun gitu Nah itu nanti yang di jelek-jelekin malah organisasi yang kita ikutin gitu Malah kayak gitu Bukan gaya kita gitu Nah itu sih jadi Tekanan dari apa ya Keluarga Kita juga harus mempersiapkan gitu Bahwa di keluarga itu kan Misalnya yang Kalau ibu gitu ya Kalau saya emang ibu Biasanya yang penting kuliah gitu Yang penting kuliah Jadi kalau misalkan ketahuan nilainya Turun tuh Was-was ya Kayak gitu Jadi malah disuruh Eh mending keluar aja Itu buat apa Enggak ada untungnya Kayak gitu Ya makanya Apa ya Itu sih Yang perlu dipertahankan Dan Eh yang perlu diantisipasi gitu Kemungkinan itu ya Hal buruknya gitu Tapi Banyak banget hal positif yang bisa didapatkan gitu ya Apalagi kalau saya emang dari relasi sih Dari teman gitu Dan Gimana caranya kita bersikap sama orang Itu emang dapet banget gitu disini Kayak gitu Eh biasanya kan orang tuh Malu bertemu dengan orang yang baru Kayak gitu ya Tapi di organisasi mah Enggak gitu Karena sering dilatih gitu ya Sehingga Cara bersikap sama orang tuh Gitu gitu Nah dapet gitu Gimana caranya Jadi karena sering dilatih jadi kebiasaan ya Iya Seperti itu Itu sih manfaatnya Ada gak nih Kang Tips and trick buat Mahasiswa-mahasiswa calon organisator gitu Biar mereka berani ikutan organisasi Tips gimana tuh Tips biar mereka berani gitu Jadi organisator Nah kalau tipsnya ya Tipsnya Yang pertama Pahami dulu bahwa Apa ya Kita hidup tuh gak bisa sendiri gitu Kita hidup gak bisa sendiri Makanya Melalui organisasi ini Kita tuh belajar Gimana caranya hidup dengan orang Kayak gitu Karena kalau misalkan di kuliah Bukannya gak diajarin Ada Tapi Terbatas lah Iya terbatas Makanya gak optimal gitu Nah di organisasi ini Dipersering Kita tuh gimana caranya Berperilaku dengan orang Bekerja sama dengan orang lain Kayak gitu ya Ya untuk apa Untuk mencapai tujuan Karena kan Katanya organisasi itu adalah Kumpulan orang-orang yang Punya tujuan yang sama Betul Iya Makanya Tadi Kita harus yakin dulu bahwa Bisa gak kita hidup sendiri Bisa gak kita Mewujudkan tujuan kita itu Kita Oleh tenaga kita sendiri Itu tanpa bantuan orang lain Nah Kalau misalkan kita udah sadar Bahwa kita itu hidup gak bisa sendiri Gitu ya Untuk mencapai tujuan itu Kita gak bisa Sendiri gitu ya Makanya Ayo kita berorganisasi Gila sih keren banget Ngetisnya kan Mungkin disini Saya akan menyimpulkan sedikit nih Tentang pembahasan Yang udah tadi kita bahas Seperti Ketika kita ingin Berorganisasi Kita harus Memikirkan Tiga hal penting Yang pertama itu Skill Kedua Relasi Ketiga itu Prestasi Nah Cara menyeimbangi Antara kuliah dan organisasi Biar tidak kesulitan itu Kita harus bikin Skala prioritas Seperti itu kan Mungkin dari saya Ya segitu kan Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Udah hadir di podcast Edisi pertama Himaptika ini Terima kasih juga Mungkin sekian Untuk podcast Himaptika Edisi pertama Saya Bagas Kasali Pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya